Kembali ke Solo jadi rakyat biasa Wih, Presiden Jokowi katanya bakal balik ke Solo dan jadi rakyat biasa abis pensiun di Oktober 2024 ini Tapi kalian penasaran gak sih berapa uang pensiun dan tunjangan yang bakal Jokowi dapetin? Nah kalau menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1978 Besarnya pensiunan pokok Presiden itu adalah 100% dari gaji pokok terakhir Yang mana gaji pokok Presiden itu 6 kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya Nih, jadi kalau gaji pejabat tertinggi negara yakni gaji Ketua DPR itu sebesar 5.040.000 rupiah per bulan Maka gaji Presiden adalah 6 kalinya atau sebesar 30.240.000 rupiah Jadi uang pensiun yang bakal dibawa Jokowi nanti ya sama kayak gaji bulanannya Nah peraturan ini juga berlaku buat Wakil Presiden Bedanya gaji pokok Wakil Presiden itu 4 kali dari gaji tertinggi pejabat negara Jadi uang pensiunan Maruf Amin nanti bakal sebesar 20.160.000 rupiah Selain dapet uang pensiun, Jokowi juga bakal dapet beberapa tunjangan lainnya Yang pertama bakal dapet rumah yang diberikan negara Nah rumah pensiunan Jokowi rencananya dibangun di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar Yang kedua biaya rumah tangga yang berkaitan dengan air, listrik, dan telepon juga masuk dalam tunjangan nih guys Ketiga seluruh biaya perawatan kesehatan mantan Presiden dan keluarganya bakal ditanggung oleh negara Kempat ada mobil dinas Lalu yang terakhir fasilitas pengamanan dari paspampres Nah semua tunjangan ini gak hanya diberikan ke mantan Presiden Tapi juga mantan Wakil Presiden selama gak ada revisi aturan Terima kasih telah menonton!